Rumor kekecewaan Mahfud MD yang gagal jadi calon wakil presiden Joko Widodo yang rupanya terbantahkan. Mahfud MD yang diisukan kecewa sepertinya hanya kabar buruk. Dalam sebuah foto yang diperoleh Metro TV Rabu kemarin, mantan ketua MK itu sudah kembali rapat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Megawati Soekarno Putri. Tampak dalam foto, Megawati dan para anggota BPIP berdiskusi di sebuah meja bundar. Hanya saja tidak diketahui apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Nasdem Joni G. Plate menegaskan Mahfud saat ini masih bersama Jokowi. Namun menurut Sekjen Nasdem itu, Mahfud belum memutuskan untuk mendukung siapa di Pilpres 2019. Bila Mahfud berniat mendukung Jokowi, maka parpol koalisi akan berpertimbangkan Mahfud untuk masuk dalam tim pemenangan Jokowi. Mahfud membantu pemerintah. Kalau membantu pemerintah di BPIP harus menjaga netralitasnya dan tidak terkait dengan partai politik, apalagi kontestasi politik. Dan kami menghormati itu, kecuali Pak Mahfud berubah pikiran. Berarti sampai saat ini tidak akan masuk tim pemenangan? Nah itu kan kata kamu. Kata Pak Mahfud sendiri kan harus dia netral terhadap partai politik. Kecuali berubah pikirannya. Kecuali berubah pikirannya.